Halo semua, ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan berbagi informasi terbaru, teman-teman, ya, mengenai perkembangan AFK Arena ke depannya sampai patch 1.144. Kalau di global server sekarang adalah patch 1.140. Di test server baru saja update, nih, tadi, ya, itu patch 1.141, ya, teman-teman. Nah, ini saya dapatnya dari mana? Nah, ini dari Discord crowdsourcing-nya, Discord AFK Arena, teman-teman, ya. Dan ini juga mereka dapatnya dari Chinese server. Bukan Chinese server, sih, ya, mungkin social medianya Lilith, ya, yang Chinese. Nah, terus ini adalah hasil terjemahan. Mungkin pakai Google Translate atau apa, gitu, teman-teman, ya. Jadi memang agak sedikit membingungkan. Tapi saya coba bagikan apa yang saya tangkep, ya, teman-teman, ya. Kurang lebih ini ada tiga, nih, teman-teman. Yang pertama adalah berkaitan dengan rilisnya banyak Dragon Hero, nih, teman-teman. Kita bakal butuh resource yang lumayan. Terutama kalau kita nanti, apa, build signature itemnya, ya, teman-teman. Itu kan nggak bisa pakai red chest yang biasa, ya, karena ada emblem yang khusus. Nah, ini developer menjawabnya seperti apa? Yang pertama, mereka akan mengurangi rilis hero ke depan, ya. Nanti di patch 1.141 itu nggak ada hero baru, teman-teman, ya. Ya, bisa dimengerti, sih, ya. Terus mereka bakal kasih resource lumayan banyak, teman-teman, ya. Draconis Insignia dan juga Draconis Scroll. Kalau di sini, di tulisannya 1 Mei, ya, akan dapat ini. Tapi ini di Chinese, ya, di China, ya, teman-teman. Di Global Server saya nggak tahu kapan. Di Test Server juga saya nggak tahu kapan. Karena kayaknya di Test Server belum. Oh, ya, nanti kita lihat, ya, di Test Server, ya, teman-teman. Jadi, sorry, nih, teman-teman. Ini videonya bakalan lumayan panjang, ya. Oke, intinya itu. Kemudian, Draconis, untuk update Draconis Hero, signature itemnya, itu mereka bikin satu gugusan bintang lagi di Field of Star. Sorry, teman-teman. Ada telepon, ya. Sampai mana tadi? Field of Star, ya. Jadi, akan ada gugusan baru di Field of Star dan di dalamnya itu nanti akan ada gugus angkora. Itu kita bisa dapetin upgrade itemnya itu. Yang untuk signature item, ya. Emblemnya itu. Yang merah sama yang putih, ya. Oke. Terus bakalan dapet banyak reward juga secara in-game, teman-teman. Ya, nanti kita lihat update-nya di Test Server, ya, teman-teman. Oke. Terus ada pertanyaan ini bakalan ada vaksi baru lagi nggak, nih? Gitu, ya. Lilith jawabnya tidak ada rencana, ya. Paling tidak untuk saat ini tidak ada rencana untuk nambah vaksi baru. Oke. Itu berkaitan dengan itu, teman-teman. Terus yang kedua. Yang kedua ini berkaitan dengan fitur collection. Nah, ini juga lumayan besar, teman-teman, ya. Mana, nih? Nah, ini. Collection, ya. Pertanyaannya adalah collection ini kan lumayan merumitkan. Udah gitu RNG-nya banyak. Udah gitu susah dapetinnya. Apa? Kita dapetin resource-nya itu susah dan lain-lain, teman-teman. Ya, kan harus gaca pakai apa sih? Apa sih? Mystic Arcane Staff, ya. Arcane Staff, dan lain-lain itu susah dapetinnya ini gimana? Nah, ini yang mereka akan address, teman-teman, ya. Ada, kalau saya catetan, saya ada empat. Yang pertama adalah nantinya akan ada slot untuk hero. Jadi, seperti di artefak yang lain, teman-teman. Jadi, satu collection itu bisa dipakai beberapa hero. Dan kalau kita upgrade, nanti slotnya akan nambah. Ya, bagus. Lumayan, ya. Jadi, kalau kita punya collection yang bagus, itu bisa dipakai beberapa hero dengan catetan dia, ininya sama, ya. Kelasnya sama. Itu yang pertama. Terus, yang kedua. Ini yang menarik, teman-teman. Collection kita bisa di-upgrade ability-nya. Jadi, begini. Misalnya, kita udah eksplorasi, ya. Terus, dapet ability. Ini, bla, 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 bla. Oh, dapet dua mythic dan lain-lain. Oke. Udah. Nanti, kita bisa bisa di ability yang ada di situ yang jelek bisa diganti dengan ability lain yang kita dapetin di eksplorasi yang lain, teman-teman. Nah, ini saya nggak ngerti mekanismenya seperti apa. Mungkin nanti, ya. Mungkin, ya. Ketika kita mau eksplorasi, kita milih collection. Kita milih collection kita yang ada, gitu. Jadi, saya mau enhance collection saya. Nanti, begitu dapet ability, ability itu bisa dimasukin di situ. Nah, kayak gitu, teman-teman, ya. Jadi, ini adalah improvement yang lumayan bagus, teman-teman. Oke. Kemudian, akan naikin peluang untuk dapetin mythic ability. Terus, yang terakhir, ini quality of life, ya, teman-teman. Ya, itu recycle button-nya. Itu persis ada di halaman waktu kita etching. Jadi, kan, begitu kita dapet artefaknya, eh, sorry, collection-nya, ability-nya udah masuk-masukin, ya. Terus, kita etching, begitu, ya. Nah, masalahnya kalau kita dapetnya jelek, ya, itu kan kita mau recycle. Nah, nanti harus balik lagi ke halaman collection, dan lain-lain. Nah, jadi langsung di situ. Begitu artefaknya jelek, udah kita nggak usah masuk-masukin ability. Langsung aja kita recycle, gitu. Kayak gitu, teman-teman, ya. Nah, itu menarik, ya, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman. Oh, berarti ada empat, ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan ini. Oh, ini resource, apanya, ya. Rencananya, ya. Mana, ya, tadi yang keempat, ya. Yang keempat, duh, saya, saya... Ini saya tunjukin sepintas aja, ya, teman-teman. Ini catatan saya aja, lah. Nanti kalau, teman-teman, ini boleh cari, dah, di... Atau saya coba... Saya udah taruh ini di Google Drive saya, ya. Mungkin bisa saya kasih link-nya, kali. Ya, nanti kita lihat, ya. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan Stargazer Card, teman-teman. Saya cari dulu, deh, ya. Nah, ini, teman-teman. Berkaitan dengan Stargazer Card, Stargazer dan Temple of Time, ya. Karena, kan, sekarang udah muncul Dragon Hero, ya. Udah gitu, ada dua lagi. Yang... Yang... Ada dua yang tingkat kesulitannya sama dengan tingkat kesulitan Build Awakened Hero, teman-teman, ya. Yaitu yang Highborn. Nah, sementara Awakened Hero dan Celestial Hypogeon sendiri kita banyak yang belum sempat di-build, nih. Nah, itu gimana? Nah, jadi mereka rencananya supaya pemain-pemain yang baru atau yang belum terlalu lama bisa catch up, lah, begitu, ya. Nggak terlalu ketinggalan banget nge-build hero-hero dari Stargazer dan juga Temple of Time yang penting. Maka, mereka akan mengadakan beberapa adjustment, teman-teman. Yang pertama, naikin drop rate-nya. Nah, ini, ya. Naikin drop rate-nya jadi 2,5%. Nah, seperti itu, ya. Jadi, lumayan, tuh. 2,5%. Kalau 2% itu kan berarti kalau 100 dapatnya 2. 200 dapatnya 4. Kalau 2,5% 200 dapatnya kurang lebih 5. Lumayan, lah. 200 pool selisih 1 copy, ya. Oke. Terus yang berikutnya, biasanya kan kita bisa dapat reward yang nggak terlalu bagus, ya. Ada upgrade material, artefak, ya. Sorry. Aku upgrade material. Material untuk upgrade artefak, gitu, ya. Terus juga ada arena tiket. Nah, itu akan dihilangkan dari pool price-nya, teman-teman, ya. Kemudian, akan nambahin new T-Legend equipment. Jadi, kayaknya akan ada equipment yang tier 2, ya. Tier 2. Biasanya kan ada mythic equipment juga. Nah, ini yang tier 2. Kemudian, ada tambahan. Ini, saya menerjemahkan kayaknya, nih. Ini kan Ordinary Elite Level Oracle T2. Kayaknya, ini engraving mat, teman-teman, ya. Kayaknya, ya. Belum tentu benar juga, ya. Engraving mat, bayang yang elemental sharp ataupun yang elemental core, ya. Itu. Terus yang next-nya lagi, itu berkaitan dengan resonating crystal. RC ini, kita kan hero makin banyak, jadi butuh tempat juga banyak di resonating crystal, ya. Jadi, ini kita bakalan dapat invigorating essence untuk buka slot di RC. Itu lebih cepat, teman-teman. Lebih banyak. Kayaknya, nanti setiap mulai dari chapter berapa, saya lupa, nanti kita lihat, ya. Itu udah ada, udah live di test server, ya. Setiap berapa chapter, itu kita bakalan dapat itu, ya. Terus, akan nambahin slot di CR-nya secara default, ya. Jadi, misalnya default-nya tadinya itu slot-nya 10 atau berapa, ini ditambahin. Jadi, otomatis nanti akan nambah. Nanti kita lihat, ya. Betul apa enggak. Nah, kayak gitu, loh, teman-teman. Nah, sekarang bagian yang terakhir, teman-teman. Bagian yang terakhir adalah, mana ya? Ini, ini ngulang yang tadi di atas, saya enggak ngerti kenapa diulang lagi, ya. Mana ya tadi, ya. Saya lupa, nih. Ini di sini, ya. Nah, ini dia, teman-teman. In June, we will launch a popular animation team IP linkage activity. Jadi, kayaknya bakalan ada collab. Ya, ada event collab, teman-teman. Collab dengan animation team IP. Ya, enggak tahu, nih, apa, ya. Itu di Juni. Kemudian, update-nya Juli-Agustus akan ada new team activity, new hero, new beast, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi, Juni, Juni, ya. Satu bulan lagi akan ada event collab hero dimensional, kayaknya. Jadi, simpenlah apa tuh, labyrinth coin, dan lain-lain, ya. Supaya nanti enggak ketinggalan. Nah, kayak gitu, teman-teman, ya. Lumayan besar, ya, teman-teman, ya. Ini sampai patch 141. Di sini, kayaknya, ada timeline-nya, ya. Saya coba cari dulu, ya, teman-teman, ya. Tadi ada timeline-nya, tuh. Enggak ada. Ah, ini, nih, kayaknya, nih, ya. Nah, recycling, GJ, enggak tahu, nih. Version 1.141, version 144, in emergency development, strive for June, July. Overall function organisasi. Ya, itulah, teman-teman, ya. Intinya, ini tadi, yang saya sebutkan tadi, perkembangan itu adalah mulai dari patch 1.141, 1 sampai 144. Jadi, beberapa bulan, ya. Kalau 1 patch itu sekitar 2 mingguan, ya. Berarti sekitar 2 bulan kemungkinan, ya. Nah, sekarang kita ke test server, teman-teman, ya. Nah, ini, teman-teman, ya. Maintenance-nya baru selesai. Ini patch note 1.141-nya, ya. Ini, ada new constellation tadi, ya. Kita udah lihat. Kemudian, ada new legendary epic adventure beden. Temporal rift-nya mulai. Kemudian, ada treasure fun guard. Joyous celebration. Nah, ini apa, nih, ya. Kayaknya, yang rame-rame satu server, gitu, ya. Kita bakalan dapat apa. Mystic star zone. Unlock resonating crystal hero slot. The detail as follow. Increase the speed of getting invigorating essence. Tadi yang saya bilang, ya. Jadi, invigorating essence. Added new campaign quest reward. Oke, jadi kalau kita selesaiin campaign, kita bakalan dapat reward baru. Nanti kita lihat, ya. Increase the max number of heroes, both by default and with adventure privilege. Max hero-nya mungkin di sini, ya. Kita lihat langsung aja, teman-teman, ya. Oh, ya, teman-teman. Ini saya langsung dapat 415, ya. Padahal sisanya kan berapa, gitu, ya. 415, tuh, teman-teman. Terus, ini, field of star, tuh, yang di sini, teman-teman, ya. Di library. Nah, ini field of star. Nah, kita lihat ini, ya. Oh, bukan yang ini, sorry. Angkora itu yang ini. Baru di sebelahkan kiri, ya. Nih. Ya, unlock. 100 points, weekly quest, chest, threat emblem, plus 5. Nah, ya. Complete dulu, deh. Kita lihat. Ini baru 3, nih, yang bisa kebuka, nih, teman-teman. Ini juga, ya. Aduh, saya udah ambil kayaknya, ya. Yaudahlah, ya. Yang lainnya masih ketutup, teman-teman. Yang lainnya masih belum ada. Tuh, masih belum ada apa-apa, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat coba di weekly quest. Weekly. Nah, ini. Belum muncul di sini, ya. Oh, ini tuh, ya, tuh, ya, teman-teman, ya. Udah ada 10, tuh, berarti, ya. Red emblem. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di situ nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Oke. Nah, terus, invigorating essence tuh yang ini, teman-teman, ya. Kalau kita ke result. Nah, yang ini. Yang pojok kiri atas, tuh, ya. Nah, ini kan untuk buka ini butuh 5.000, kalau nggak salah, ya. Sekarang, saya. Ya, butuhnya 5.000. Nah, ini saya baru ada slotnya 4.2. Udah penuh, padahal hero-hero yang ascended terbanyak. Nah, sekarang dia taruhnya di sini, teman-teman. Nah, ini loh. Tuh, ya. Bakalan dapet banyak, nih. Oke. Wih, ya, elah. Bersia, jangan dulu. Terus ini, teman-teman. Ya, bakalan dapet red emblem juga mulai dari stage 38. Stage 38. Kalau yang tadi, invigorating essence dari stage berapa tadi? 16, ya. 38, 39. Oke. Ada lagi nggak reward? Oke, nggak ada, ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Terus, apa lagi? Nah, di sini sih kayaknya, ya. Oh, atau kita lihat dulu, ya. Ini masih gimana sekarang. Saya sonatin kristalnya. Oh, ya, tuh. Langsung dapet berapa? 10.000, ya. Berarti bisa unlock 2 slot. Oke, nice. Ya, kan? Tambahin lagi 2 hero. Terus, apa lagi tadi, ya? Nggak ada vaksin. Nggak ada hero baru. Oh, ya. Saya mau kasih tunjuk ini ada event baru, teman-teman, ya. Celestial Isle. Ini padahal belum lama, ya. Berharapnya ada si ini, ya. Yield Twin. Ternyata nggak ada, teman-teman. Aduh, lu. Nah, di sini, teman-teman, ya. Kita bisa dapet apa, ya? Di sini kita bisa dapet apa? Masih nggak ada ditaruh di red chest, ya, teman-teman, ya. Masih di special. Ini bukan... Sorry. Aduh, sorry, ya. Nah, nanti saya tunjukin semua, ya. Hero-heronya juga. Nah, ini hero-hero normal, ya, nih. Kalau saran saya sih, jangan ambil hero normal, lah. Nggak worth it. Nah, selesai Leipodiannya jelek-jelek, teman-teman, ya. Wukong, Thalin, terus ini siapa langkah penting, nih. Oke. Jadi, ya, saran saya sih, ambil itu aja. Ambil resource aja. Kalau dari sini, saya mau ngambil bait, sih. Kalau di akun utama, kayaknya. Karena red chest dan lain-lain itu saya udah lumayan banyak. Nah, seperti itu, teman-teman. Update-nya. Terus, apa lagi, ya, tadi? Yang kita mau coba lihat, ya. Drop rate. Oh, drop rate-nya udah di sini belum, ya? Coba kita lihat. Eh, sorry, nggak di sini, ya. Kita lihat ke sini. Tapi kayaknya sih, ini di 144, ya. Masih 2%, ya. Jadi, ini belum. Nah, yang tadi itu maksudnya ini, loh, teman-teman, ya. Yang enhancement material, tuh. Probability. Nah, ini kan equipment-nya kan level mitik doang, ya. Nanti akan ada yang level 2. Tier 2. Nah, terus ini juga nggak ada, nih. Duras fragment ini bakalan nggak ada. Terus, apa lagi yang nggak ada. Arena ticket bakalan nggak ada, nih. Arena ticket bakalan nggak ada. Nah, yang ditambahin di sini adalah engraving mat. Jadi, yang ini, teman-teman. Engraving mat itu yang... Mana tadi, ya? Nih, yang ini elemental core atau elemental shard. Kayaknya begitu, teman-teman. Oke, update-nya lumayan banyak, teman-teman, ya. Diokin ada update nggak ini, ya? Saya lihat dulu, ya. Kayaknya sih nggak ada. Ini task apa, ya? Oh, tak koneksi, ya. Oke. Ya, kayaknya nggak ada, sih, di sini, ya, teman-teman. Ya, baiklah. Kayaknya sampai di sini dulu, teman-teman, ya. Video dari saya, kalau teman-teman suka video ini. Atau video-video seperti ini, saya mau dukungan, teman-teman, untuk like, subscribe, dan lain-lain ke channel ini. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Oke, mari ya, teman-teman, dan teman-teman tetap bisa menikmati video-video dari saya. Oke, sekali lagi, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat.